Hai hai, selamat pagi. Biar pagimu makin semangat dan lengkapi, kita sarapan informasi bersama kudai Bora Mulya di Narasi Pagi. Pertama, yang gemparkan dunia. Ada update invasi Rusia ke Ukraina serta respons dunia internasional terhadapnya. Dari dalam negeri ada wacana memperpanjang masa jabatan presiden, pedagang sapi yang berencana mogok kerja, serta indrakens yang ditetapkan jadi tersangka. Berikut selengkapnya. Rusia langsung serang dua kota terbesar Ukraina per kamis siang waktu setempat. Setidaknya 10 wilayah di Ukraina terkena serangan militer Rusia. Berikut updatenya. Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan serangan militer, kabar terbaru 10 kota di Ukraina langsung terkena imbas. New York Times melaporkan bahkan serangan sudah sampai ibu kota Ukraina. Suara ledakan terdengar di Kyiv dan kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv. Serangan juga terjadi di Kramators di wilayah Donetsk. Ini adalah wilayah yang diklaim oleh kelompok pemberontak separatis pro-Rusia sejak 2014. Selain itu, dua wilayah di perbatasan timur Ukraina telah dikuasai Rusia. Keduanya adalah Cestia dan Stanitstia Luhanska. Serangan Rusia meliputi serangan langsung oleh tentara, kendaraan militer, dan misil. Pemerintah Ukraina juga resmi mengumumkan negara dalam status darurat. Sirina peringatan menggema di Kyiv, Lviv, dan kawasan perkotaan lainnya. Warga berbondong-bondong berlindung di stasiun bawah tanah. Antrean panjang juga terjadi di pom bensin Kyiv. Warga ingin segera keluar dari kota itu. Antrean juga terjadi di bank. Warga juga mengantre dengan panik untuk mengambil uang tunai. Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba mencuit bahwa Ukraina belum selesai. Angkatan bersenjata akan bela mati-matian negara mereka. Di lain pihak, Vladimir Putin peringatkan negara-negara yang ikut campur dalam konflik ini. Yang ikut campur akan menerima konsekuensi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Perang sudah di depan mata. Lalu bagaimana negara-negara lain merespon serangan militer Rusia ke Ukraina ini? Invasi Rusia ke Ukraina jelas memancing perhatian serta reaksi internasional. Beberapa pihak yang paling kencang bersuara adalah Amerika Serikat, NATO, serta Ukraina sendiri. Duta besar Ukraina untuk PBB, Sergei Kislita, langsung mengutuk pemimpin Rusia akan langsung ke neraka karena memerintahkan penyerbuan ke Ukraina. Kutukan itu disampaikan langsung ke hadapan dubes Rusia di PBB, Vasily Nebenzia, saat sidang Dewan Kelamanan PBB 23 Februari 2022 lalu. Amerika Serikat bereaksi atas invasi ini. Biden mengklaim akan menerapkan sanksi serius untuk Rusia. Di prediksi, bank-bank top Rusia akan terkena sanksi dari sistem keuangan global. Tak cuma itu, ekspor produk teknologi ke Rusia juga akan dihentikan. Biden juga tegas mengatakan Rusia yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena serangan ini. NATO turut mengutuk bela Rusia yang ikut membantu serangan ke Ukraina. NATO tegaskan bakal menempuh langkah yang diperlukan untuk melindungi aliansinya. Sejumlah pemimpin negara lain juga mengutuk aksi Rusia ini. Di antaranya Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny pun menentang keputusan Putin menyerang Ukraina. Ia bilang perang ini didesain untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang terjadi di Rusia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga merespon serangan militer ini. Kementerian luar negeri dalam rilisnya meminta semua pihak mengedepankan diplomasi dan perundingan. Gak hanya negara-negara dunia yang khawatir atas perang ini. Badan sepak bola Eropa, UEFA, ikut mengutuk keras aksi militer Rusia ini. Mereka pun berencana memindahkan stadion final Liga Champion 2022 dari St. Petersburg, Rusia. Perang yang kita khawatirkan benar-benar terjadi. Kini kita tunggu respons negara-negara lain agar perang ini tak berkepanjangan. Afiliator binomo Indra Kans resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Baris Krimpolri. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sudah diterima kejaksaan agung. Indra disangkakan melakukan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Ia juga disangkakan atas tindak penipuan dan pencucian uang. Indra datang ke Baris Krimpolri Kamis 24 Februari 2022 kemarin untuk diperiksa. Sebelumnya, ia sempat mengaku pergi berobat ke Turki saat dijadwalkan pemeriksaan di Baris Krim. Atas penetapan tersangkanya itu, Indra Kans terancam hukuman 20 tahun penjara. Indra adalah salah satu afiliator platform trading binary option Binomo. Aplikasi ini masuk dalam daftar aplikasi ilegal Kementerian Perdagangan. Awal Februari 2022, 8 korban Binomo melapor ke kepolisian. Mereka mengaku rugi hingga 2,4 miliar rupiah. Sebenarnya, bagaimana sih duduk perkara sistem binary option ini? Jadi, platform seperti Binomo dan sebagainya yang dia menerapkan binary option, dia cuma memberikan 2 pilihan kepada investornya. Pilihannya adalah mereka menebak harga saham tertentu apakah naik atau turun. Dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan bahwa investasi ini adalah investasi yang tidak membeli saham. Namun, cuma menebak-menebak saja arah dari harga sahamnya. Apakah itu akan naik atau turun. Kita bukan trading saham, tapi cuma menebak-menebak tuah manggis. Yang ini sangat dekat sekali dengan kegiatan judi sebenarnya. Hati-hati ya narasi people, kalau mau investasi atau trading, pastikan benar-benar platformnya terdaftar di OJK. Cek juga bagaimana cara platformnya bekerja. Pedagang sapi berencana mogok sebabnya karena harga daging naik. Pedagang daging di pasar Kramat, Jati, Jakarta Timur berencana mogok jualan. Mereka nggak akan berdagang mulai Senin 28 Februari 2022 sampai Jumat 4 Maret 2022. Salah satu pedagang mengaku kenaikan harga daging yang terjadi tiap hari membuat dagangannya sepi pembeli. Tak hanya di Kramat, Jati, pedagang daging di sejumlah pasar di Jabodetabek juga berencana mogok. Di antaranya di pasar Slipi, Jakarta Barat, dan pedagang daging di Depok, Jawa Barat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi memang meroket. Perkamis kemarin, harga daging di Jabodetabek mencapai 165 ribu rupiah per kilogram. Padahal normalnya di kisaran 110 ribu rupiah per kilogram. Duh, kemarin minyak goreng, terus tau tempes, sekarang daging. Pemerintah segera turun tangan yuk agar gemerembet ke bahan-bahan makanan lainnya. Lagi-lagi wacana memperpanjang masa jabatan presiden digulirkan. Kali ini datang dari Ketua Umum PKB, Muhaymin Niskandar. Cak Imin mengaku mendapat masukan dari berbagai pelaku UMKM dan analis terkait prospek perbaikan ekonomi tahun ini. Ia bilang jangan sampai perbaikan ekonomi diganggu momentum pemilu 2024. Usulannya pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Usulan ini ditolak PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, mengatakan penundaan pemilu tak memiliki landasan hukum yang kuat. Ia juga menyinggung sumpah Presiden Jokowi untuk menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar. Masih terkait kabar pemilu nih. Mahkamah Konstitusi, MK menolak uji materi atas Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Salah satunya terkait ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20%. Gugatan tersebut diajukan eks-panglima TNI Gatot Nurmantio. Menurut MK, Presidential Threshold tak membatasi secara langsung jumlah perolehan angka calon Presiden dan calon wakil Presiden. Makin panas aja nih jelang pemilu 2024. Kalau kamu dukung di Perpanjang atau enggak? Itu tadi 5 sarapan informasi yang Narasi Pagi bagikan untukmu. Minggu depan Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Have a great weekend all! Bye!